hai oke kembali lagi ke channel saya teman-teman di video kali ini saya akan membuat video bagaimana cara untuk mengganti karbon brush ya karbon brush pada portangan ya jadi karbon ini fungsinya untuk mengalirkan arus listrik ya dari apa namanya komponen stator ke rotor ya atau ke komponen yang bergerak dari yang tidak bergerak Oke ini karbon brush nya baru saya beli ya mereknya Makita yang masih baru Oke jadi kita buka jadi kalau karbon brush nya habis atau tinggal dikit itu biasanya board kadang mati nyala ya kan kadang mati kadang nyala atau bisa juga mati total ya jadi kita ganti saja ini udah kadang mati kadang nyala ya mungkin karbon brush nya masih sedikit tapi lebih baik kita ganti biar kerjaannya maksimal Oke kita buka dulu ada atasnya ada skrup-skrup nya ya oke kita buka ini karbon brush ini harganya murah ya kita Rp15.000 teman-teman ga lo beli satu lagi skrupnya oke kita buka dulu nah dia disini bro ya disini ini ini rotornya ini ya Oke rotor engkat pembahasnya dibawah kanan gini kita cabut saja ya topot ya kita bandingkan dulu sama yang baru nah yang baru agak lebih panjang ya ini udah kemakan banyak Oke kita ganti saja cara pasangnya kita tinggal masukin saja ke sini ini kabelnya ya jangan lupa ya ini kita masukkan kedalam oke masukkan lagi satu lagi ini udah selesai ini udah selesai ini udah rusaknya copot ini masukkan yang dari dari yang ngomong-ngomongnya kabelnya di budang lupa kabelnya lupa dimasukin dulu sekarang kita masukkan karbon biasanya oke kita masukkan lagi oke sekarang kita pasang ya oke kita pasang lagi covernya oke sekarang kita tes ya nyala atau tidaknya ini saya udah ada stop untap saya nyalakan saja oke seperti itu ya cara mengganti karbon bias pada support tangan ya ini marga makita terima kasih sudah menonton walaupun sederhana tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi yang belum tahu oke terima kasih sampai jumpa di video-video saya selanjutnya terima kasih